Pemirsa Wakil Bupati menutup paksa sejumlah tempat hiburan di Sumedang. Penutupan dilakukan untuk penjegah penyebaran virus corona di Kabupaten Sumedang. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Di antaranya yakni dengan menutup semua fasilitas tempat hiburan, baik milik pemerintah maupun swasta. Kali ini Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan menutup paksa tempat hiburan malam karena dinilai melanggar aturan pemerintah. Kegiatan penutupan tempat hiburan sebagai upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus corona. Sebelum ruangan-ruangan tersebut dimasuki harus steril, disemprot dulu disinfektan. Seperti kita ketahui bersama, tadi kita datangi dua tempat yaitu Arosa dan studio. Kedua-duanya tidak ada thermal scanner. Terus ruangannya pun belum disemprot disinfektan. Dan yang ketiga, sanitizer sangat terbatas, hanya ada satu-satu. Tidak ada di tiap ruangan. Ini menyalahi. Sementara itu pihak tempat hiburan mendukung tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yakni menutup tempat hiburan. Pasalnya tujuan penutupan untuk mencegah penyebaran virus corona di Sumedang. Pihak pemerintah Kabupaten Sumedang mengklaim telah memberikan surat edaran sejak merebaknya wabah corona di Indonesia. Akan tetapi sejauh ini masih ada saja tempat hiburan yang tidak mematuhi aturan pemerintah.